Intro Aksi demo di depan BP Batam oleh warga yang menolak rencana pembangunan di kawasan pulau Rempang, Kecamatan Galang berujung ricu pada Senin. Masa awalnya terlihat melempar ke arah gedung kantor. Kericuhan pun terjadi setelah yang diduga petasan dilemparkan ke mobil polisi yang berjaga di balik pagar kantor BP Batam. Asa merah menyebar ke segala arah dari petasan yang meledak tersebut. Seketika lemparan botol plastik pun berubah menjadi lemparan batu, bata, dan pipa. Aparat kepolisian di depan BP Batam dan saat pulau BP segera merapatkan barisan dengan tameng dan pentungan masing-masing. Masa aksi juga sempat menjebol beberapa sisi pagar kantor BP Batam dan merangsik masuk melalui pagar yang rusak itu. Dari sejumlah video yang beredar terlihat rombongan polisi tersudut di pakar akibat lemparan masa yang bertubi-tubi. Akibat tindakan anarkis warga tersebut seorang aparat sampai mengalami kepala pucor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!